Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bunda-bunda penggemar sinetron Love Story The Series, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan dilapangkan rezekinya. Hari ini Mimin akan membagikan video sinopsis Love Story lagi nih bun, tapi sebelum masuk ke videonya, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan kalau Mimin upload video baru. Madina di antara Rian dan Atar Semenjak Zidane tidak kembali ada sosok Rian yang menyukai Madina, bahkan papa Madina pun menjodohkan Madina dengan Rian. Madina sedih melihat bunganya yang layu, Madina takut kalau bunganya itu akan mati. Rian datang menenangkan Madina, dan mengatakan kepada Madina kalau bunganya tidak akan mati, asalkan disiram secara rutin. Di sisi lain Madina juga pergi ke kantor polisi untuk mencabut laporannya, di sana ada Atar. Atar terkejut kalau ada orang yang mencabut laporannya, dia bertanya kepada Madina siapa yang telah mencabut laporan di kantor polisi itu. Madina menjelaskan kalau yang mencabut laporan itu adalah dirinya, Atar pun mulai terkesima dengan Madina, dalam hatinya berkata kalau Madina sudah cantik, pintar bikin kopi, pemaaf lagi. Setelah keluar dari kantor polisi Atar pun mengejar Madina, lalu dia menjelurkan tangannya mengajak Madina berkenalan. Akankah Madina kepincut sama Atar? Atau Madina mulai menerima Rian? Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Pastinya episode untuk nanti sore akan sangat seru. Jangan lupa untuk tetap menyaksikan sinetron Love Story The Series hanya di SCTV. Video ini hanyalah prediksi untuk menemani keseruan hari-hari bunda semuanya, tetap saksikan sinopsis dan prediksi yang akan Mimin bawakan. Jangan lupa untuk mensubscribe channel Youtube Celebrity Fake, hidupkan lonceng notifikasinya, agar bunda-bunda tidak ketinggalan kalau Mimin update video baru. Baiklah kalau begitu, Mimin undur diri sampai jumpa di sinopsis selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.